Pemirsa akses jalan penghubung dua kecamatan terputus penyebabnya, yakni karena jembatan terendam genangan air. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga. Anak sekolah pun terpaksa pulang pergi menggunakan rakit. Hujan yang mengguyur wilayah Sumedang membuat akses jalan penghubung dua kecamatan, yakni jati gede dan jati nunggal, terputus. Warga di dua kecamatan pun kini terganggu aktivitasnya. Anak sekolah terpaksa harus menyeberang menggunakan rakit. Genangan mencapai ketinggian lebih dari satu meter. Warga mengaku sedih dengan kondisi tersebut, karena jalan penghubung tersebut merupakan akses satu-satunya. Ini akses dari mana kemana, Pak? Ini akses yang menghubungkan kecamatan Jati Gede sama kecamatan Jati Nunggal. Aktivitasnya terganggu nggak, Pak? Ya, jelas terganggu. Terutama ini pasir anak-anak sekolah. Pasir balok. Pasir balok. Abis pulang sekolah? Iya. Jembatannya kena air. Terendam ya? Iya. Terendam. Sedih nggak ngeliat kondisi kayak gini, Dek? Sedih. Harapannya gimana, Dek? Pengen dibikinkan jembatan? Iya. Warga yang biasa melintasi jalan tersebut, kini harus memutar sejauh 25 kilo. Warga berharap, proses pengerjaan jalan lingkar selatan Jati Gede segera diselesaikan. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV